mulai oke teman-teman balik lagi sama aku di tv Android oke jadi gue sekarang main di turbo mode ya teman-teman ya kita udah dapet 2 punisher di awal terus gue mau terimakasih buat kalian yang udah klik like, share, komen, subscribe yang udah bantu aku selama ini tanpa kalian pribadi gue ga akan terus berkembang dan bisa maju sampai sekarang gitu ya jadi tanpa kalian gue bukan siapa-siapa, gue makasih banget apalagi terutama buat kalian yang ga skip iklan dan yang ngirim seningnat terus gue sekarang mau main apa teman-teman, gue ga tau mau main apa tapi ke arah-arahnya punisher ya karena kita udah dikasih nether prince sama nightingale tinggal nyari devour sama satu lagi demon ya terserah lah demonnya apa buat yang mau mabar, aku setiap on itu invite aja aku terima ya teman-teman ga percaya tanya-tanya apa ya yang biasanya mabar sama aku yang sering upload itu rata-rata banyak mabarnya gitu ya aku nyari konten, ada seperti itu kalian bisa invite aja gitu aku terima dan ga aku tolak dengan catatan ketika aku lagi ga buat apa sih namanya sabar-sabar ya warrior dulu ya oke kayak gini dulu ya, kita ambil main warrior warlock, beast, demon dengan catatan kalo misalnya gue lagi nge-record yang record player itu mungkin akan gue battlein gitu misalnya gue lagi record bukan record gameplay atau record cuma screennya kadang-kadang gue battlein itu gue lagi buat konten gitu coy tapi jarang yang gue battlein ya kalo gue ga ini kalo gue main pasti gue invite pasti ya gue belum berani ngapus temen soalnya kasian yang udah add aku dari awal jadi nanti aku akan pikir-pikir lagi coba ngapus friendlist temen nanti kalian yang aktif akan invite aja gitu nanti aku akan coba delete beberapa temen-temen yang sekiranya udah ga aktif lagi gitu ya kayak rengnya yang masih ada yang peon paling akan aku delete berarti itu tandanya udah ga aktif ya minimal ya rengnya benteng lah ya kalo biar ada niatan kayak oh ini player ini masih aktif pernah gitu loh gitu coy soalnya banyak banget yang nge-add gitu tapi karena berhubung sistem temen aku yang penuh terus tiap tiap waktu pak jadi ya maaf 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 kalau bisa aku terima semua aku terima semua masalahnya pertemanannya aku tuh di game ini dibatesin gitu loh jadi ga bisa nerima semuanya gitu ya terus untuk catwalk upload ada di deskripsi kalian bisa liat-liat cek-cek video lain kalo kalian mau liat sekarang gua belum bisa banyak komen banget karena belum terjadi perubahan yang sangat besar gitu ya jadi sabar sambil nunggu apa yang dikasih dari Tensen apa kita main saibok bisa jadi ya posisi diliatin jadi kalo kita menang witch doctor kita ambil ya 2 biji lumayan bisa jadi profit buat kalian yang gak tau kenapa 2 witch doctor tuh bisa profit maksudnya bisa dapet mana crystal crystal 1 lagi soalnya nih masih ada yang gak tau ya temen-temen jadi kita tuh ngambil keuntungan dari synergy druid yang dimana synergy druid ketika ada 2 hero druid yang kembar itu langsung bisa bintang 2 jadi itu modalnya cuma perlu 2 sedangkan kita jual hero witch doctor yang bintang 2 itu harganya 3 dasara seperti itu bang 1 crystal tuh berguna gak sih iya berguna banget menurutku ya oke dapet ever gue langsung pak tanpa 1 crystal yang tadi kita gak bisa jadi 50 crystal gitu profit jadi 5 gitu gak bisa jadi 1 crystal itu sebenernya krusial banget aku juga sering nekenin sama kalian buat pake mana crystal atau pake hero yang seketika itu bener-bener perlu gitu kalian inget transisi itu bagus dan ada buruknya buruknya apa kita pasti banyak ngejual hero kan apalagi kalau hero nya ada bintang 2 kita pasti rugi dong mana crystal nya dong kecuali itu hero harga 1 kalau hero harga 2 itu kan kita jual murah gitu modalnya jadinya 6 dijualnya 4 jadi rugi makanya aku gak saranin kalian tuh kalau ketiap main game tuh transisi terus ya kalian liat-liat aja kapan waktunya yang tepat lah ya apa yang aku masukin ya sabar-sabar aku mikir dulu temen-temen yaudahlah biar ulti 2 kali lah sayang kalau masukin beast lagi yang bisa ngeluarin contoh witch doctor ini sayang witch doctor nya cuma bintang 1 makanya males masukin warwolf tadi ya padahal jadi synergy beast nya bisa jadi 4 ya tapi masih bintang 1 rata-rata makanya gak aku bawa ke line up gitu ya line up tuh bawa masuk ke dalam deck yang ada di papan aku ngomongnya line up sama tempat cadangan atau bisa kalian sebut yang di tempat cadangan tuh back up line up back up misalnya contoh nih di line up aku aku pasang rider back up nya di bawah tuh apa back up nya aku kasih warlock ah itu cadangan banyak si istilah penyebutan tapi sesuaiin aja gitu diambil dulu usahain pake hero yang sabar ya aku bingung nih disini sahasinnya saya yang gak nyala ya aduh udah lah gak apa-apa ya kita kehilangan sinergi si saiboknya juga lagi pulang saiboknya itu random dapetnya gak apa-apa karena aku butuh asasin juga aku sadar damage ku gak terlalu pedes dan aku juga udah punya tanker dari si termi ya si robot-robotan kita sip ground smasher woi kuda-kuda ntar tadi muncul tapi aku gak tertarik sih kita roll-roll dulu apa aku jual aja warlocknya ya masukin 2 bintang 2 loh iya lebih worth it lah kita juga dapet stunnya kok dapet osan bone pula kok kreken sip ini aku mau main panis ya maksa main panis karena alasan gue maksa main panis tadi udah dikasih nethernya sayang banget nah tinggal juga udah bintang 2 jadi sayang lah oke oke main panisnya banyak banget ya sekarang lagi musim banget main panisnya entah kenapa padahal banyak combo ada warrior yang enak dijadiin tapi orang gak oke pada udah kayak apa ya gak tertarik banget gitu loh sama combo yang lain maunya intinya gue main panisher gue panisher iya mau panisher bagus tapi kalian perlu diingat juga kalau panisher itu kalau yang pake banyak semakin susah doang kita dapetinnya mau itu sinergi sebagus apapun kalau banyak yang pake dropnya itu berkurang ya temen temen maafnya kalau kita cuma pake satu misal kita pake kompo bis ya pake kita doang kemungkinan besar dia keluar terus ke kita karena kita doang yang pake tapi kalau semakin banyak penggunanya semakin dikit juga yang kita dapet gitu ibaratnya contoh nih kalau kita mancing kan mancing ikan nih kalau ikannya dari 50 di kolam yang mancing 10 orang setiap orang kan kesempatan untuk dapetin ikannya yang lebih banyak semakin berkurang misalnya kalau kalian cuma 2 orang yang mancing tadi nah kalian kesempatan untuk dapet ikannya tuh lebih banyak gitu pak jadi lebih apa ya ya lebih bagi kaget lah ya tuh lebih bagus nah lebih baik lebih baik dari Hongkong lebih baik masukin gak ya udah masukin aja ini gini oke ini saya buka mesti kita ganti dulu ya terus sinergy demon kita juga mati gara-gara kita belum punya devour parah banget sih tapi aku akan buat sinergy ntar punish run dead stunnya pake kraken aja gak usah pake sarkaraka oke dan disini juga aku masih perfect banget masih belum kesentuh oke miss fortune ya kraken ambil aja dah kraken lagi pak oke terpaksa sih kita nyari devour juga ini oke hampir hampir kejual hampir gak keganti pak mana ya oke gini dulu ya 4 dulu dah nanti 2 itu nanti kita ganti tenang aja 2 cyborg itu sama assassinnya satu lagi itu kita ganti oke gak apa tadi aku telat ganti aja temen-temen ya main nembis pulan akhirnya nih aduh ngeliatnya main nembis nih kadang-kadang ngeri-ngeri gimana gitu kalau kita belum jadi eh kan eh kan aku punya ide udah nekat aja dah der 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 langsungan gitu kan masih 3 undead gitu ya roll lah kita ngeroll terus sip stinger ya liat lagi dong aduh gini aja ya kenapa aku milik rekan karena menurutku lebih efektif aku dapet stun 2 ya daripada masukin dragmage dan lagi pula kalau aku masukin aku juga gak dapet 4 undead itu hitunganku pribadi ya tapi kalau ditanya ya bagus dimasukin juga gak apa-apa tuh kan dapet stun lagi kita lumayan dragmage ya kalau kalian pake gak apa-apa tadi tapi aku lebih prefer kereken lebih baik karena dia bintang 2 gitu sip ini kita mesti ngeroll sih masih nyari lagi sih tapi kalau kalian mau nabung di misalnya posisinya kayak gini gak apa-apa jadi kalian tinggal nyesuaiin aja menurut kalian aku bagus gak ya kalau misalnya aku nabung atau nahan di round segini ya seolah gak ada rumus yang menyatakan kalau misalnya aku tangan run segini pasti menang dong atau aku ngeroll run segini gak ada itu gak ada rumusnya ya ibaratnya matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 ya kalau disini 1 tambah 1 belum tentu sama dengan 2 orang kadang-kadang beast lawan sorcerer yang dimana sorcerer itu counternya beast bisa kita menang kita akalin jadi gak ada patokan gitu ya gue harus pake ini biar menang auto win gak ada itu mau banyak bintang pun kalau synergynya gak masuk gak bisa pak synergy itu penting kalau udah di lead kalau di mid gak terlalu eh lumayan penting lah ya tapi kalau di early gak penting banget nyari bintang 2 aja ya terserah kalian yang mau bintang 2 nya ya misalnya yang mau bintang 2 itu wish doctor ambil-ambil aja dulu karena bintang 2 itu damage-nya pedes banget synergy apapun itu kerasa kalau hero kita bintang 2 plus kalau synergy nya itu full itu baru kerasa banget misalnya nih 6 assassin sama 3 assassin pasti pedesan 6 assassin dong ya seperti itu logikanya makanya aku selalu ngomong usahain ada 1 combo atau yang di komplitin gitu kan oke aku main punisher 4 punisher nya harus dapet baru kerasa dong ya seperti itu oke sabar teman-teman ya kita lihat-lihat dulu pak seperti biasa gue ini sering lihat-lihat sih ini kita pindah-pindahin biar aman John itemnya bisa sih kalau aku mau bagi-bagiin terus kalau masalah item kalian bisa narok di tempat yang sesuai aja gitu misalnya gue butuh ini ini jadi gue tarok disini jadi gak ada rumus pasti ya gue cuman ngajarin apa yang gue bisa gitu apa yang gue tau lah aduh aduh masa pecah si winstryku gak jadi konten nih pak kalau pecah jangan dong oke oke sip mantap pak oh kreken kita di Tuhan kalian lihat tuh panis besar lawan beast yang 6 menang beast loh kenapa kita kalah karena bintangnya belum rata plus kita belum 4 undead nah kalau udah 4 undead kemungkinan besar kita menang gitu dengan bintang 2 rata atau hardcore nya aja lah yang bintang 2 nah kita bisa menang kita level up tujuannya level up biar aku biar bisa kita ngambil 4 undead nya sabar ya ngeroll-roll dulu ambil ya dah oke udah tadi gak keluar keluar ya mantap sip aduh aduh tuker gak ya bisa sih kutuker gantiin ini siren hmm nguker gak ya eh enggak lah ntar lah sip hangin puyuhnya keluar iya terus undead juga kalau udah punya drug match kemungkinan besar kita menangnya besar banget ya karena dia dalam sekali game kalau dia bintang 2 ya bisa ngulti 2 sampai 3 jadi usahain jangan pernah dia nyampe mati sebelum dia ngulti 2 kali lebih kalau untuk drug match makanya posisinya harus dijaga bener gitu loh oke 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 disini kita tinggal nyari yang bintang 2 lagi ya banyak yang mau bintang 3 kraken mau bintang 3 terus tender prince mau bintang 3 devour otw juga banyak banget ini ya aduh ada hiu dia main ini hunter dia ya bawa stun dia nah disini kita menang tadi gara-gara si hiunya juga gak nyetun yang pertama ya dia ke drain sama si punisher naik tingle nah jadi kita menang seperti apa yang gue ngomongin kan kalau udah kita dapet undead lo nembis menang kan iya karena udah dibantu stun pula kan gitu coy ini pasti kalian yang komen bang enak diambil aja dong tadi itu dari sword dancer lo udah 2 kali muncul bang tuh katanya udah bintang 2 lo bang kalian pasti mau ngomong seperti itu kan dibilangin tergantung selera kalian misalnya kalian mau pake ya munggu silahkan nah ini kalian perlu diingat ya kalau ada posisi satu lawan satu kalian maksimalin build yang ada gitu ya jadi formasinya gue ganti oke seperti ini ya kita incer dulu yang hardcore hardcore mereka dan dia juga main hunter jadi kalau kita main musuh lawan hunter jangan kita jauhin kesenengan dia jadi kita deketin aja tuh kan enang kan kita deketin aja pak mati dia sip door wuu enang kan gitu temen temen sip main con wah dikit lagi kita queen 6 ya oke temen temen mungkin video yang sampai sini dulu kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like share komen dan subscribe gue tv android sampai jumpa di next video dadah salam gamer sampai jumpa di next video dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax